Intro Komersial Bricks dulu guys Oke Mr.Ket tau banyak dari kalian yang gabut di kala pandemi ini Dan suka main game kan buat ngisi kegabutan Dan terkadang bingung mau top up tapi gak tau caranya Atau males dengan pajak dari playstore Tenang Mr.Ket ada solusi jitunya Cukup petik aja vouchergame.id Di google ya Ulangi vouchergame.id Kalau udah kalian bisa liat-liat dulu mau top up game apa Contohnya Mr.Ket ini Mau top up game mainstream Mobile Legends Sebuah game buat ngelatih kesabaran untuk tidak misu Dan cara top up di vouchergame.id pun sangat mudah guys Cukup klik game yang mau di top up Pilih mau top up berapa Kalau udah klik aja mau bayar pake apa Semua pembayaran ada Gupe, dana, ovo, atm, gender Kalau udah masukin id game kamu Nomor WA, email, buat konfirmasi Dan klik beli sekarang Tunggu kurang lebih 1 menit Diamond masuk Cek akun Play Let's go to top global ruby So jangan lupa top up tercepat termurah hanya di vouchergame.id Bukan yang lain It's really recommended from Mr.Ket sendiri Dan BTW jangan lupa add ID Mr.Ket Barangkali kita bisa mabar bareng Mabar bareng bersama buat kalah See you in the next commercial break oke Yahoo minasan Welcome back again with Mr.Ket disini Jumpa lagi di konten SBS Yang sepertinya sudah mulai mau mengejar ketertinggalan Dengan update paling baru SBS nih Karena gak terasa aja Ternyata udah sampai SBS 93 Pahit asam manis menikmati SBS ini Udah kita rasakan bareng-bareng So tanpa banyak bahasa-bahasa gak jelas Langsung aja kita mulai SBS timenya Let's go Iris Chan Halo Dachi Aku penasaran nih Di chapter 909 Muncul bos tukang kayu dari negeri Wano Apakah tukang kayu itu adalah orang yang sama Dengan yang diperkenalkan di volume 7 SBS Bernama Minotomasan? Ya itu benar Saat itu dialah orang yang sedang memperbaiki pintu Yang rusak di bar milik Makino di disa Fusa Aku memperkenalkan dia sebagai tukang kayu Bernama Minotomasan Dan sekarang entah bagaimana Dia bisa berada di dunia baru Di negara tertutup seperti Wano Kuni Itu sedikit aneh bukan? Faktanya Keduanya memang bukan orang yang sama Gampangnya Mereka memiliki nama belakang yang sama Karena mereka satu keluarga Mengenai apa yang sebenarnya terjadi adalah Ada sebuah kapal dari Wano Yang tiba di East Blue Beberapa dekade yang lalu Dan salah satu dari keturunan seseorang Yang berada di kapal itu Adalah orang yang kita semua kenal Bagian ini mungkin nantinya akan muncul di cerita utama Jadi aku gak bakal ngomongin lebih lanjut tentang hal ini Ya meskipun itu bukanlah cerita yang utama Melainkan hanya cerita tambahan yang ingin ku beritahu Hai Uda Sensei Tolong beritahu aku Makanan yang paling disukai dan Tidak disukai oleh para komandan dari Armada Grand Topi Jerami Baiklah yang pertama ada Cavendish Yang sangat menyukai rose Namun tidak menyukai ramen Lanjut ada Bartolomeo Yang menyukai perman murah Dan tidak menyukai sayuran Lalu ada Donsei Yang menyukai bento Buatan bebebnya Dan makanan yang tidak disukainya adalah kepiting Next ada Idio Yang menyukai donor kebab Namun tidak suka daging babi Lanjut ada Leo Yang menyukai labu Namun tidak menyukai semua makanan pedas Terus ada Hazruddin Yang menyukai bakso Dan tidak menyukai semlah Terakhir ada Orlumbus Yang menyukai telur rebus Dan tidak menyukai makanan yang terlalu mewah Halo Dachi Aku punya permintaan Dan aku tahu Fans lain pasti juga punya permintaan yang sama Aku ingin melihat Seperti apa penampilan Nami dan Robin di masa depan Ah kamu tidak meyakinkan siapapun Tapi baiklah Ini adalah Nami versi masa depan baik-baik saja Nami pasti ngedumil seperti ini Nami di usia 40 tahun Kembalilah kalau kamu sudah menjadi dewasa Sedangkan Nami di usia 60 tahun Aku Aku sudah melewati umur 40 Bertahun-tahun yang lalu Terus ini Nami versi masa depan Tidak berjalan semestinya Akan ngedumil seperti ini Nami di usia 40 tahun Serahkan uang yang telah kau janjikan dulu Nami di usia 60 tahun Tolong beli pot magicku Yup Aku sudah selesai menggambar Nami kan Yang pengen aku gambar Robin Bersabarlah Aku menunggu ada permintaan berikutnya Hai Udang Sensei Aku punya pertanyaan Sejak datang ke Wano Jangkut Sanji sepertinya Kehilangan satu garis yang mengarah ke mulutnya Aku berpikir Mungkinkah itu tanda bahwa Dia telah memutuskan hubungan dengan ayahnya? Ah kamu benar Aku benar-benar lupa menggambar itu Jawaban dari kemungkinan yang kamu pikirkan adalah Tidak Sanji hanya menyokur bagian itu saja Tidak ada hubungannya dengan hubungan ayah dan anak Dasar si Sanji ini Lain kali aku tidak akan lupa menggambarnya Aku yakin Sanji akan kembali ke gaya lamanya Hai Udang Sensei Di Wano Kuni Hawkin menaiki hewan yang sangat keren Apa nama hewan tersebut Odachi? Apakah hewan itu hanya ada di negeri Wano? Yup Komashika Komachio Alias Komainu Komadini Dan Komatori Adalah salah satu makhluk unik yang ada di negeri Wano Kesamaan mereka ditandai oleh bulunya yang mirip api Memang sangat banyak hewan-hewan unik yang ada di Wano Tapi sepertinya aku tidak bisa menampilkan semuanya dalam manga Hai Udang Sensei Aku penasaran Di volume 88 Tepatnya di chapter 885 halaman 112 Sanji membuat krim yang sangat hebat Yang bernama Whip Sim Sim Tolong jelaskan lebih lanjut Tentang apa Sim Sim itu Well Sim Sim itu berasal dari wijen Arab Di masa lalu di beberapa wilayah Orang-orang percaya bahwa wijen mengandung sihir Di dalam cerita Alibaba dan 40 pencuri Ada teh yang bernama Open Sizem Apakah kalian ingat itu? Itu disebut Iftah Yasim Sim Dalam bahasa Arab Lalu Sanji menggunakan kekuatan dan cita rasa itu Kedalam krim yang dia buah Meskipun sebenarnya Sanji tidak tahu bahwa Bahan krim itu ya adalah salah satu bahan kesukaan Big Mom Yang ada di makanan favoritnya Simla Aku yakin bahwa rasa itu membuat Big Mom Mengingat kembali kenangan masa lalunya Yang memiliki dampak kepertarungan di World Cake Island Halo Oda Sensei Di volume 90 chapter 905 Waktu Betty dan Koala sedang berbicara Di sana ada seorang gadis berambut hitam Di sebelah kiri Koala Gadis itu juga memiliki tangan kiri mekanik Tolong beritahu aku nama gadis itu Oda Chi Ah di pasukan revolusioner Sebenarnya ada 5 komandan yang memimpin setiap pasukannya Ada pasukan dari timur, barat, utara, selatan, dan G untuk Grand Line Contohnya pemimpin pasukan G adalah Ivan Kov dan Inazuma adalah asistennya Yang juga menjadi wakil komandan Dan jawaban untuk pertanyaanmu tentang nama dari gadis itu Dia adalah asisten dari Bilo Betty Yang juga wakil komandan dari pasukan timur Namanya Ahirusan Tapi aku gak yakin dia bakal dapet banyak sorotan ke depannya Halo Daci Aku penasaran saat Kaido berubah menjadi naga Bagaimana cara dia bisa terbang? Aku pernah mendengar bahwa naga terbang dengan cara memegang awan untuk membuat dirinya terbang di udara So gara-gara itu aku membuat Kaido terbang setelah terlebih dahulu membuat awan sebelumnya Halo Daci Aku merasa ada seekor tanuki di rumah Otama Yang mirip dengan pot bun buku Tapi aku tidak berpikir itu dijinakkan dengan kemampuan Otama Menurutku pasti ada sebuah cerita menarik tentang itu kan Odaci? Wah kamu menyadarinya Itu sebenarnya adalah teko teh yang memakan gue bilis Asu Asunomi model tanuki Dan karena ini adalah teko teh yang digunakan oleh Hitetsu dengan hati-hati Maka setelah memperoleh kemampuannya dia menjadi sangat dekat dengan mereka Dan karena sekarang teko tersebut sudah menjadi binatang peliharaan Jadi gak bisa dipakai untuk memanaskan air lagi Halo Odaci Bisakah kau memberitahuku nama pedang besar milik Shirohige? Apakah itu termasuk ke dalam Saizo Oazamono? Atau pedang dengan kualitas tertinggi? Namanya adalah Murakumogiri Dan benar pedang tersebut adalah salah satu dari Saizo Oazamono Halo dan Sensei Aku penasaran Apakah Nami Happiness Punch masih bisa harga 100 ribu beri? Atau harganya sudah naik karena ya Nami semakin dewasa? Tentu saja harganya naik Nami tidak akan melakukan itu dengan sukarela sekarang ini Hmm... Momen tersebut mengingatkanku pada kenangan di Akalabasta Ya bayangkan saja sekarang mungkin harganya 300 ribu beri Hai Uda Sensei Aku ingin bertanya sesuatu Ketika berada di Zoo Kinemon tidak mengetahui apa-apa tentang Denden Musi Tapi sekarang saat berada di Wano Kuni Kita bisa melihat sesuatu mirip dengan Denden Musi Yang berbentuk seperti stick Apakah itu berarti dalam 20 tahun ini Negeri Wano sudah menemukan metode baru untuk berkomunikasi? Yap, seperti yang kamu katakan Negeri Wano sudah menemukan cara baru untuk berkomunikasi Usopp pernah menjelaskannya di chapter 934 Bahwa benda itu adalah Tanishi Atau Ponsnail yang digunakan untuk berkomunikasi di negeri Wano Dan benda ini populer selama 20 tahun ketika Kinemon dan yang lainnya tidak ada Dan sekarang hal tersebut telah menjadi cara komunikasi yang umum di negeri Wano Bahkan ada juga light scroll Tanishi Yang mirip dengan Denden Musi yang bisa menampilkan video Tapi kayaknya Tanishi ini memiliki sinyal yang lebih lemah jika dibandingkan dengan Denden Musi Hal itulah yang kadang-kadang menjadi masalah dari komunikasi di negeri Wano Menarik nih SBS kali ini guys So kita jumpa lagi di next SBS berikutnya See you again next time Adios di Karamello Stay safe everyone Salam Arimedia